Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat jepat eh GP channel dimana saja berada salam jumpa salam sejahtera untuk kalian semuanya mudah-mudahan eh kalian diberikan eh kesehatan dan juga dilimpahkan rezekinya ya aminnya robal alamin untuk video tutorial kali ini mungkin eh ada sedikit ini ya ada segi informasi bahwa untuk Redmi 7 ONC Lite karena a tipe ini masih menggunakan Autores ya tidak seperti Redmi 7A dia terkunci akun Redmi Cloud dan disini saya akan coba eh membaipasnya membaipasnya pada Redmi 7 Oncelite ini tapi sangat sayang di sangat disayangkan sekali kalau Redmi 7 ONC Lite ini masih menggunakan Autores nah bagi kalian yang sudah punya akun out ya silahkan kalian gunakan dan silahkan kalian gunakan juga file riset miklood dan vrp itu Redmi 7 yang sudah saya sediakan di link deskripsi video Nah kalau misalkan kalian belum mempunyai akun out silahkan gunakan jasa service online saya saja ya link ada di deskripsi video ini karena untuk Redmi 7 ini sekali lagi masih menggunakan Autores atau akun out Oke kalau misalnya Redmi 7 memang sudah tanpa out tapi tetap saja masih menggunakan tool berbayar Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan tapi sebelumnya silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari saya jp channel selamanya kita coba cek ya ya ini ini Redmi 7A kebetulan saya ini udah ini udah udah oke saya bongkarnya sebelumnya karena nanti kalau misalkan dibongkar di sini memang memakan waktu jadi saya coba bongkar dulu karena apa ini eh saya akan menggunakan tes poin ya Nah ini untuk letak tes poin dari Redmi 7 Redmi 7 ini ada di sini nih ya nih titik dua ini tes poinnya dan coba kita Nyalakan dulu atau Oh ini HPnya sudah nyala nah ini ya ini HPnya dan nyala dan ini sudah terkunci akun berikut eh satu lagi informasi ya ini Redmi tuh pokoknya Xiaomi Redmi itu kan ada dua kategori yaitu garansi tam dan garansi distributor kebetulan sekali ini sudah saya cek dan ternyata dia garansinya tam jadi mudah-mudahan bisa bisa cleannya bisa clean tanpa server lagi mungkin kecuali server autoress aja baik dan disini saya juga menggunakan Xiaomi Pro tool ya Xiaomi Pro Authentic Efficient tool jadi tool itu membutuhkan kredit yang mudah kredit dan menggunakan server juga jadi saya akan coba gunakan tool itu untuk membayar pas mikrood pada Redmi 7 OSC Lite ini baik bagaimana caranya ya kita nih seperti ini kita coba lepaskan dulu baterainya nih di pesuda off ya tidak off jangan lupa sambungkan lagi Oke nah sambungkan lagi sekarang kita akan coba login di Xiaomi Pro toolnya ya baik mudah-mudahan servernya juga sudah on tidak off kalau misalkan off ya terpaksa tidak bisa kita akan lanjutkan besok pagi mungkin ya atau atau lusa ya Oke kita itu coba cek dulu nih aturnya nah ini toolnya nih ini saya gunakan Xiaomi profesional tool atau Xiaomi Pro tool ya kita coba saya ekstrak dulu toolnya Oke nah ini ya ini 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 Xiaomi Pro toolnya kalau misalkan kalian Bang ini mau menggunakan kredit silahkan kalian apa-apa mungkin membeli ya memberi kreditnya saja silahkan kontak WhatsApp sudah saya sediakan di deskripsi video kalau misalkan Bang memakai jasa abang aja nggak apa-apa ya untuk hapus mikro tapi ingat eh mungkin kalau misalkan garansinya distributor ya mungkin saja mungkin saja ini tergantung servernya bukan tergantung sayanya ya Nah ini ini interface dari Xiaomi profesional tool atau Xiaomi Pro toolnya seperti ini untuk ke proses Bypass mikroredmi 7 ONC light ya Nah di sini sebelum kita gunakan interface ini kita harus login dulu karena apa karena ini ibu membutuhkan login kalau misalkan kalian apa ingin membeli atau registrasi akun Xiaomi profesional tool kalian registrasi dulu terus kalian isi kreditnya ya Nah sekarang kita coba login dulu bentar ya saya akan mencoba login nah oke sekarang kita tuliskan passwordnya oke sekarang kita login nah ini udah mungkin ada salah salah ini ya salah salah menulis email nah ini ini seperti ini server statusnya ini online semuanya jadi mudah-mudahan bisa ya bisa menghapus akun mikroredmi 7 ONC light ini setelah itu kita coba tes poin Hai cates poin dulu ya tes poin lepas baterai terus pasang lagi dan kita coba tes poin dulu oke tes poinnya Hai sebentar Hai baik Hai nah seperti ini tunggu sebentar ya wah saya rasa sudah bisa masuk ke edl-9008 untuk lebih penasarannya Coba kita cek di device manager kita cek dulu di device manager Hai eh coba cek nah ini sudah ada ya Qualcomm HS USB GD Loader 9008 pada kom3 ya setelah itu coba kita pilih auto-detect saja ya kita pilih auto-detect setelah itu kita klik eh ini remove me account yahni remove me account dan ini tuh Xiaomi generic operation Oke tunggu sebentar Hai mudah-mudahan servernya tidak error baik nah ini kreditnya yes Oh ini ada lima kredit ya Oke tunggu sebentar ya nah ini udah all done ya ini semua done device juga sudah ribut mungkin ya Setelah itu kita coba close dulu nih Xiaomi Xiaomi profesional toolnya baik kita coba baik kita coba cek ya HPnya ya Apakah dia akan sudah hilang akun miklutnya saya enggak tahu kita coba Nyalakan dulu Oh bentar Hai nah bagi yang kalian yang sudah mempunyai akun out bukan akun out server kalian bisa gunakan file remove miklut Redmi 7 ONC Lite yang sudah saya sediakan di deskripsi video ya kalau misalkan kalian tidak mempunyai akun out atau tidak mempunyai akun autores server mungkin kalian bisa menggunakan jasa service online saya saja ya karena Redmi 7 kan masih menggunakan autores jadi mungkin agak sedikit ya lumayan ya lumayan ada 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 biayanya oke nah coba kita tunggu kita tunggu beberapa detik saja apakah dia akan kekunci lagi atau tidak mudah-mudahan enggak ya nah ya Sepertinya sehingga oke kita coba cek dulu hai 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 i hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, ini sudah masuk ke homescreen. Nah, sekarang kita akan coba koneksikan HP ini ke Wi-Fi. Apakah dia ke-lock lagi atau ke-aman? Ya, tapi kalau saya cek dari awal, dia ada garansi time. Jadi, saya yakin dia akan aman dan tidak terkunci kembali akun mikloodnya. Untuk lebih penasaran, kita coba koneksikan HP ini ke Wi-Fi atau bisa menggunakan data seluler saja. Oke, sebentar ya. Sudah konek, coba kita buka ya, buka browser atau buka ini ya, untuk melihat atau tes koneksi apakah dia nanti akan terkunci akun miklood lagi atau kan enggak ya. Tapi saya rasa sih enggak ya, udah-udah berapa satu menit dan ini memang HPnya garansi-garansi time. Jadi hasilnya clean tanpa menggunakan server lagi ya. Nah, ini udah selesai, oke. Oke, baik. Baiklah, mungkin hanya itu saja ya, sobat teman dan sobat JPE channel ini informasi cara bypass miklood. Redmi 7 on sale light untuk kesempatan hari ini. Sudah saya sediakan ya. Sekali lagi, untuk Redmi 7 ini masih menggunakan autores atau menggunakan akun out. Jadi kalau misalkan kalian belum mempunyai akun out, silakan kalian gunakan jasa servis online saya. Untuk kontak WhatsApp sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Tunggu video tutorial selanjutnya. Jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian. Aktifkan notifikasi loncengnya. Dan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, JPE channel selamanya. Terima kasih dan salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.